Agar kita bisa memasukkan semua siswa dan semua guru ke dalam Google App for Education maka Anda harus mendaftarkan atau mengupgrade Google App for Education dari trial menjadi full Google App for Education. Silahkan Anda cek di email Anda. Di email Anda itu akan ada 3 buah email masuk ketika Anda melakukan proses pendaftaran yang ini dari Google Apps, Google App for Education, dan Google Enterprise. Nah, Anda klik Google Enterprise support ini dengan subject request for Google App for Education upgrade. Nah, silahkan Anda lakukan replay terhadap email ini di lakukan replay. Oke, kemudian Anda mungkin juga akan menerima email yang berbeda, mungkin akan menerima email seperti ini dari Google for Work, ini juga sama. Oke, dari Google for Work seperti ini. Nah, tinggal yang Anda lakukan adalah melakukan replay atau email tersebut dengan bunyi, misalnya ini. Hi, Harry, here is the information karena ini yang akan mereka minta untuk upgrade, proses upgrade. Nah, ini alamat domainnya. Kemudian tipe jenis pendidikan, dalam hal ini elementary school, Duk SD. Kemudian diploma, certificate dilampirkan. Ijasa, contoh ijasa siswa yang disken. Kemudian akreditasi sekolah yang disken kalau tidak ada bisa menggunakan NPSN sekolah. Nah, ini terlampir. Kalau sudah ini kita kirim. Nah, ketika dikirim ini akan memerlukan waktu 1x24 jam paling cepat sampai dengan 1 bulan. Jadi, bergantung dengan proses verifikasinya. Namun berdasarkan pengalaman kami, itu bisa dilakukan hanya dalam waktu 2 hari, sudah langsung full Google App for Education. Kemudian jika hal ini juga tidak ada, Anda bisa mengklik sebuah alamat untuk memdaftarkan dari trial menjadi full, ya ini ketikan gg.gg, garing, aktifindo, aktifindo, underscore, upgrade, gafe. Kemudian enter. Kemudian Anda akan dibawa ke sebuah alamat. ini, request. Kemudian klik sign in to your administrator account. Klik, masukkan usernya, masukkan passwordnya, kemudian sign in. Nah, jika sudah nanti akan tampilan seperti ini diisi datanya. diisi datanya, admin, ini alamat sekolah, nama sekolah, kemudian website sekolah, institusi, kemudian tipe pendidikan, dan seterusnya. Ini alternatif jika 2 buah email yang awal tadi tidak Bapak Ibu terima. Nah, setelah ini diisi semua, submit. Ketika setelah di-submit maka beberapa saat atau waktu kemudian Anda akan menerima email dari Google tetapi di akun yang Google Ever Education, akun admin Google Ever Education Anda akan menerima email untuk menonton proses upgrade. Nah, sampai di situ selesai proses upgrade-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.